Iya tuh, apa tuh namanya tuh? Namanya, gak tau namanya, udah di G.O.M. Berapaan? Cepe sih, nawar. Iya, cepe ya, nawar. Halo gamers, kembali lagi bersama gue Admin Yami, hostercinta kalian. Kali ini gue lagi di, ini ya, Enichisai, event Jejepangan. Dan selamat datang di acara Gerbok Wibu, di mana gue akan menggerbok para Wibu-Wibu di acara event-event Jejepangan. Tema kali ini adalah, berapa harga outfit lo? Kalian mau tau harga outfit anak-anak dan seberapa serunya? Ayo ikutin. Halo, jadi disini aku bertemu salah satu Wibu, yang udah keliatannya pengalaman ya. Dia udah datang ke Enichisai nih, berarti udah Wibu sejati. Terus aku mau tanya nih, namanya siapa ya? Nolab. Siapa? Nolab. Nolab. Mendeskripsikan hidup anda ya. Oke. Ini aku mau tanya tentang outfit nih. Outfit dari atas ke bawah berapa nih? Ini. Iya, itu apa tuh namanya tuh? Namanya, gak tau namanya. Udah di Jium. Berapaan? Cepe sih, nawar. Iya, cepe ya, nawar. Bajunya? Rp80.000. Terus ini daleman? Daleman. Gak ada. Gak ada, gak pake. Gak pake daleman nih? Pake sih. Pake. Warna apa? Gambar benten. Gambar apa? Benten. Asik tuh. Bisa berubah jadi alien. Gak bisa. Kecewa sih aku. Pake sandal nih, sandalnya keliatan hypebeast banget nih ya. Sandalnya merek kasogi ya? Bukan. Jadi merek apa sandalnya? Merek. Gak ada merek ya? Gak ada ya? Sandman. Custom. Terus ini celana nih, celana. Aku lupa nanya celana. Cerana. Cerana 120. 120 ya, beli di mana? Di... Kita cek. Toko material. Kalo di total-total berapa nih? Berapa ya? Gak tau deh, saya gak bisa ngitung. Dua juta lima ratus ya kira-kira ya. Eh, ini beli bajunya pake duit orang tua apa duit sendiri nih? Sendiri dong. Duit sendiri ya? Yakin? Yakin. Ya ngasih makan lu orang tua tapi kan? Iya dong. Iya, mungkin itu aja. Terima kasih ya. Oke. Iya. Iya, halo. Kembali lagi. Saya mendapatkan satu korban lagi ya. Ini aku mau nanya harga outfit boleh ya? Boleh. Dari atas nih, topi berapa topi? Topi 50 ribu. 50 ribu? Yakin nih 50 ribu? Yakin. Terus, bajunya berapaan? Baju 100 ribu. 100 ribu? Ini tasnya merek diabetes. Ini tas punya temen. Wait, temen. Si anjir nebeng. Kesian ya. Terus, celana berapaan? Celana 200 ribu. Ini sendalnya merek tepung beras roti. Iya. Berapaan? Nanti gue cap. Terus, ini yang dibeliin orang tua yang mana? Yang beli sendiri yang mana? Ini beli sendiri semua. Yakin nih? Yakin. Berarti udah kerja dong? Belum. Kok bisa? Katanya beli sendiri. Tapi gak kerja. Gimana? Nyolong? Nabung. Nabung. Tapi duitnya orang tua? Iya. Berarti dibeliin orang tua lah? Iya. Lo seneng pake baju dari orang tua lo? Enggak. Oh yaudah, lepas. Gak mau dilepas aja ini. Enggak. Kita akan cari korban yang lain. Kita salaman dulu biar kayak ini. Iya. Iya kembali lagi bersama gue, Admin Yami. Kali ini aku ditemani sama penumpas teroris. Asik. Serasa dikawal boy. Mau nanya langsung aja nih, harga outfitnya berapa dari atas? Kalau dari atas itu helm sekitar Rp350.000. Nah terus ini night vision ini Rp1.000.000. Ini headset pasang sama mikrofon ini Rp200.000. Google sekitar Rp90.000. Nah ini balak lava Rp50.000. Ini rompi custom sendiri. Nah ini rompi pertama beli itu Rp350.000. Ini holsternya itu custom. Ini juga custom. Ini ada apa ini namanya? Light stick. Ya terus ini juga. Apa tuh? Ini. Doremon? Kantong Doremon bukan? Iya jenis pouch untuk menyimpan barang-barang. Kayak b**** gitu ya? Ya. Menyimpan amunisi dan menyimpan barang-barang lain. Ini ya rompi kalau ditotal dengan semua yang nempelnya. Ini juga. Bisa 1 juta lebih kurang lebih 1 juta ya. Ini berapa nih? Ini vektor. Saya beli 1.400.000. Sama holonya itu 300.000. Hoster pistol sekitar 90.000an. Decker lutut 100.000 sepasang. Ini baju dalemnya 300.000. Celana kargo 90.000. Ini sepatu dikasih ayah saya. Ini berarti karena sudah punya outfit semahal dan se-wow begini. Berarti beli sendiri dong? Ya beli sendiri. Udah kerja nih berarti nih? Belum. Kok bisa beli sendiri? Nyolong ya? Nggak dong. Nabung duit jajan. Oh nabung duit jajan. Terus dari hobi-hobi kayak gini udah menghasilin berapa nih? Lumayan banyak sih. Soalnya udah beberapa kali menang lomba juga. Pernah diajak perang nggak sama PBB? Alhamdulillah belum. Kalau diajak perang mau nggak sih? Kayaknya belum mau deh. Kalau ketemu Kaneki mau diapain? Kaneki siapa? Ya oke makasih itu aja. Ya makasih. Ya hari ini aku dapat orang ya. Aku nggak tahu dia orang apa bukan. Tapi aku yakin dia orang. Tapi soalnya dia pake baju makanya aku yakin dia orang. Mas ini aku mau nanya harga outfitnya berapaan ya? Untuk dari topi. Topi ori Rp40.000. Dari warung. Untuk baju. Ini dibeli di Bukalang. Harganya Rp60.000. Pas. Kalau nggak salah harganya Rp80.000. Kalau celana. Ini kita si bokap. Nye bokap. Ini ikat pinggangnya berapaan ya? Ini ori dari sekolah saya. Rp18.000. Terus ini masker-maskerannya berapaan? Kalau ini saya beli di Bukalang. Rp30.000. Plus alang kos jadi Rp50.000 mas. Tujuannya beli masker ini buat apa? Untuk ngilangin bau bawang. Emang disini bau ya? Bentar ya. Nggak bau sih. Kayaknya emang hidung lo yang bermasalah deh. Sepertinya iya. Ini aku langsung tanya ya. Ini kunci apa nih? Kunci apa nih? Ini kunci rumah. Nggak sengaja ke rumah tadi. Punya rumah beneran nggak nih? Apa rumah orang? Rumah beneran. Rumah beneran. Rumah beneran. Iya. Terus langsung pertanyaannya lagi nih. Ini yang dibeliin orang tua. Sama yang pake sendiri yang mana nih? Ini. Dibeliin orang tua semua. Terus bangga nih pake barang dari orang tua? Setengah sih. Setengah bangga, setengah enggak. Kenapa nggak bangga? Ya karena nggak bisa usaha sendiri. Kalau nggak bangga lepas aja dong. Ya. Ya nggak bisa lah. Kan lagi ada di event. Takut membuka aurat ya? Iya. Takut membuka aurat. Ingat ya. Telanjang di muka umum itu tidak baik. Iya. Disini aku dapet korban lagi ya. Dia cosplay jadi Uraraka. Langsung aja nih. Harga outfit-nya berapaan? Dari atas ya. Week-nya berapaan nih week? Week ini gue waktu itu beli... Rp150.000. Ya. Tidak salah ya. Ya paling di latarannya Rp200.000 lah. Rp250.000. Rp250.000. Jacket-jacket ini gue satu set sama dalem-an yang ini. Itu gue beli Rp450.000. Rp450.000? Indong. Rp450.000. Ini headset-nya berapa? Headset ini gue KW. Beach KW. Dia. Gue beli waktu itu di Rp30.000. Rp30.000. Celana berapa untuk celana? Jeans. Gue nggak tahu jeans berapa. Diga sih lah pokoknya. Dari mau gue. Anggap aja Rp2.300.000 ya. Wah gila. Iya ya udah deh. Sepatunya berapa nih sepatu? Ya gue adidas ini KW ya. Ini gue adidas KW. Iya. Gue beli waktu itu Rp250.000. Wah ini kipasnya berapa nih kipas? Ini gratis kok. Ini gue kipas gratis dari sana. Berarti kalau di total-total outfitnya dia Rp6.850.000 ya. Terus ini aku mau nanya langsung tembak aja nih ya. Ini yang dibeliin orang tua yang mana? Sepat celana dong sih. Dibeliin orang tua? Iya. Bangga nih pake barang orang tua? Tidak lah gila. Oh kalau nggak bangga lepas aja. Katanya nggak bangga. Berarti nggak sayang orang tua dong? Sayang lah. Kalau sayang seharusnya bangga dong kalau dipake. Ya bangga. Cuma kan lebih bangga pake barang sendiri. Terus katanya tadi nggak bangga. Sekarang bangga yang bener yang mana nih? Dua-duanya. Oh iya dua-duanya. Ya mungkin itu aja. Iya makasih banyak. Iya itulah wawancara barusan ya. Semoga kalian bisa beli baju sendiri. Ya syukur sih kalau kalian bisa beli baju sendiri. Outfitnya keren-keren kan mereka. Ya kalau masih dibeliin orang tua sih nggak masalah juga. Yang penting duitnya halal. Kalau kalian nyolong mah namanya. Apa ya kata-kata yang paling... Kata-kata yang paling nggak kasar yang ada di kepala ku adalah. Mungkin kalian bisa cari kerja gitu. Biar sehat gitu otak kalian ya. Jangan lupa like ini video, komen ini video, share juga video ini. Subscribe Clean Sun Studio. Siapa tau ada acara lain lagi. Stay Clean and Sound.